Halo guys, selamat pagi Coba perhatikan di daun pintu rak bekas itu guys Kita deketin ya Apa yang kamu lihat guys? Nah ini dia Ini kalau kami bilang guys Ini namanya ular pucuk ini ya Jadi ular ini juga memiliki bisa menengah ya Dan ular ini makanannya serangga-serangga kecil ya Seperti cicak atau belalang gitu ya Eh dia lari kesana pula deh guys Oh sembunyi di balik rak itu deh guys Nah gini aja Saya akan coba nanti tangkap ular ini guys Dengan metode yang sangat sederhana dan aman guys Biarkanlah dia sembunyi disana ya Kita persiapkan alat-alatnya dulu ya Peralatan yang kita butuhkan cukup sederhana guys Yang pertama adalah ya ini Botol air minum kedua hektare Ketiga gunting Keempat plastik transparan begini ya Baru kargelang guys Caranya cukup mudah Kita potong botol air kemasan ini kan Pas bagian lehernya guys ya Sampai bagian lehernya itu ya Pas yang kerucutnya itu ya Jadi dia nanti akan membentuk suatu corong atau kerucut begitu ya Nah kita potong begini ya Dengan rapi ya Rata gitu ya Nah habis itu kita balik deh guys Kita balik begini Nah udah kita balik begini Kita ratakan Kita ratakan permukaannya itu Baru kita hektare guys ya Untuk mengikatnya biar kuat ya Kita hektare mungkin 4 sisi Atau mungkin 8 ya 8 sisi biar rapat begitu ya Biar nanti ularnya itu tidak bisa lepas guys Jadi makin rapat makin bagus ya Nah jadi bentuknya akhirnya seperti ini guys Ya kan membentuk kayak corong begitu ya Macem bubu gitu bentuknya ya Nah seperti ini Yang terpenting itu permukaannya ini rata guys Nah terus dia rapat Jangan sampai ularnya itu bisa keluar ya Karena dengan celah sedikit ularnya akan keluar Nah nanti ularnya akan masuk lewat lubang itu ya Kita akan praktekkan begini nanti ya Nah seperti itu nanti ya Nah jangan lupa guys Nanti kita juga siapkan plastik ini untuk menutupnya Biar aman dengan menggunakan tali karet begini Semoga dengan cara ini berhasil guys ya Mari kita coba tangkap dia tadi kan Dia tadi sembunyi di balik lemari tadi ya Kita tetap menggunakan kayu ranteng yang ujungnya ada cabangnya gini guys Untuk berjaga-jaga ya Nah dan itu cabangnya itu ada fungsinya Nanti kita lihat guys ya Nah mari kita coba kita lihat ularnya itu ya Tadi kan sembunyi di balik rak-rak bekas ini ya Mudah-mudahan dia nasi situ ya Nah itu tuh 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 Masih nampak dia ekornya kan Kita usir dia guys Nah biar keluar dia Nah biar keluar dia Utsh Oh dia lari kesini guys Nah itu tuh Itu dia Lari keluar dia guys Eh kemana tadi dia ya Nah itu tuh tuh Nah itu dia lari kesana guys Nah itu tuh nampak ekornya kan Itu tuh Nah nampak dia kan Jadi saya akan coba tangkap guys ya Dengan menggunakan alat yang kita bikin tadi ya Yaitu dari botol air minum bekas tadi ya Tapi botol air minumnya tuh harus yang transparan guys ya Dan kalau botol air minumnya itu tidak transparan Biasanya resiko kegagalannya itu lebih besar guys Selain itu juga metode yang saya pakai ini Hanya untuk yang ular-ular kecil aja guys ya Yang ukuran sekitar ya Sejempol-jempol jari kita lah gitu ya Atau sejempol kaki lah gitu ya Kalau untuk ular besar tidak bisa guys Karena ukurannya memang botolnya kecil Nah ini deh guys Saya akan coba geser ke sini ya Selain menggunakan botol air minum bekas Yang transparan itu tadi guys Masih banyak lagi sebenarnya Metode-metode Yang cukup aman juga Untuk menangkap ular ini guys Salah satunya seperti ini ya Saya akan coba geser ke sini sikit ularnya Biar agak longgar ini ya Nah dengan metode ini Menggunakan kayu cabang ini guys Ini kita tekan di bagian lehernya guys Atau tengkuknya itu ya Nah seperti ini guys Nah kita tekan begini kan Nah sudah dapat kan Nah kalau sudah begini aman ini guys Yang penting lehernya itu tidak bisa bergerak lagi Dan dia tidak bisa menggigit Jadi dengan metode ini Nah ini kita tinggal tangkap aja guys Kalau soal ekornya membelit sana Membelit sini itu tidak bahaya Yang penting kita amankan dulu kepalanya nih guys Karena yang berbahaya itu kepalanya itu Karena letak bisa atau racunnya itu di kepala guys Nah dengan metode begini kita akan tangkap Tapi saya tidak akan tangkap guys ya Ini cuma metode aja ya Nah seperti itu ya Biasanya itu untuk ular-ular yang agak sedikit besar guys Nah coba saya akan geser ke sini sikit ya Saya akan menggunakan botol tadi ya Mana botol aku tadi ya Nah ini dia botol aku tadi guys ya Jadi botolnya harus transparan gini Jangan lupa guys Nanti di lubang itu ya Di lubang sikit-sikit itu pakai jarum lah gitu ya Nah biar bisa bernafas nanti itu ularnya ya Di lubang sikit-sikit-sikit gitu ya Nah tapi yang banyak juga tidak apa-apa Nah kita akan coba praktekan tangkap guys ya Jadi caranya seperti ini guys Nah pas di kepalanya itu kita Masukkan ke dalam botolnya itu Nah seperti ini guys ya Nah begitu Nah dengan begitu kan Sudah tertutup itu kan Karena transparan Nah dia berusaha untuk keluar Akhirnya udah masuk deh kan guys Akhirnya berhasil juga cara kita guys Nah kita tekan juga di permukaan botolnya itu ya Nah biar dia cepat masuk Nah sambil kita goyang-goyang gini kan Nah udah masuk deh kan guys Rupanya cara kita ini berhasil juga nih guys Iya kan Cukup mudah, sederhana, dan aman guys Nah seperti ini Jadi pelan-pelan Nggak sampai waktu 2 menit dia udah masuk guys Nah ya kan Sudah aman kan Nah ini dia guys Dia udah ada di dalam botol kita ini kan Nah yang penting tadi Hekternya itu kuat ya Kita menutupnya pakai hekternya tadi kuat Nah ini dia kan guys Iya kan Nah udah masuk dia Jangan lupa dilobangi guys ya Nah seperti ini ya Cukup mudah kan guys Jadi cara yang aman, sederhana, mudah Nah kalau ada ular di tempatmu Yang masuk rumah atau apa Caranya gini aja guys Jadi jangan dibunuh ya Kasian kalau dibunuh guys Jadi ini nanti ular ini akan saya Buang ke hutan sana guys Ya Kita buang jauh kemana ya Ke hutan sana ya Nah di bagian atas ini kan masih lubang guys Kemungkinan dia akan bisa keluar Nah ini bisa kita tutup dengan kayu Atau busa atau stereofoam ya Baru kita tutup dengan plastik tadi ya Mana plastik tadi Mana tadi ya Nah ini plastik saya tadi guys ya Nah jadi kita tutup dengan plastik ini ya Tapi lebih amannya seharusnya Plastik corongnya itu guys Kita tutup dulu dengan Busa stereofoam gitu ya Atau apalah yang bisa nutup Baru kita tutup dengan plastik begini Baru biar aman Kita apa dengan karet Dengan karet gelang begini ya Nah dengan karet gelang begini Dua karet aja udah cukup guys Nah kita tutup seperti ini Nah kan kalau sudah begini Sudah aman ini guys Ya kan Sudah aman Ya kan Kalau sudah aman begini guys Saya nanti akan coba Saya buang ke pinggir hutan sana guys ya Biar dia tidak kembali lagi ke Rumah-rumah warga ya Atau masuk pemukiman warga itu ya Karena dengan dia Ditangkap begini Itu mentalnya sebenarnya sudah jatuh guys Jadi kemungkinan besar Dia itu tidak akan kembali lagi Ketempat pemukiman penduduk ya Karena Sudah jatuh mentalnya gitu ya Jadi biarlah dia ke tempat yang lain gitu ya Saya akan coba buang ke hutan sana guys Nah saya akan coba buang kesana ya Ke pinggir hutan sana ya Nah kesana guys ya Oke Nah di pinggir hutan ini lah guys ya Kita akan Lepas Ular ini ya Biar dia hidup Lestari di alamnya ya Jadi cara melepasnya cukup mudah guys Jadi kita tinggal buka Karet plastiknya ini kan Nah begini aja Sebenarnya begini aja Dia sudah Nanti akan keluar dengan sendirinya ya Biar cepat dia Biar dia Tidak Stress sekali ya Kita akan Buka hektarnya guys Nah seperti ini ya Sebenarnya biar aman sekali guys Itu tadi yang pas tutup corongnya Itu harus kita tutup dengan Busa gitu ya Atau stereofoam gitu ya Nah baru Nanti tangan kita pegang-pegang itu Dalam posisi aman Tapi karena ini Ya ular kecil Berbisa menengah Gak apa-apa lah ya Nah seperti ini guys Kita buka Nah baru kita lepas Nah kan udah lari deh kan Iya Dia udah lari ke habitatnya guys Semoga dia Lestari di alamnya sana guys ya Semoga dia lestari di habitatnya sana ya Nah dia udah masuk sana ya Masuk ke dalam hutan sana ya Nah itu dia Oke guys Terima kasih Semoga Metode saya ini Bermanfaat Bagi kita semua Salam Lestari Dari Bang Spir Sampai jumpa